dia adalah ketua dari suku rambut kotor suku rambut kotor terkenal dengan tidak keramas sebenarnya juga bukan karena tidak mau keramas tetapi karena di dalam suku mereka tidak ada peraturan itu hari ini sang ketua memimpin untuk mencuri sampo milik suku rambut bersih mereka diam-diam ingin melihat resep sampo mereka sang ketua membunyikan suara para sukunya pun langsung berteriak dan keluar suaranya lumayan besar karena tidak bisa berenang seluruh pasukannya dimusnahkan dan tersisa dia dan satu orang setelah itu mereka sudah menyiapkan perangkap untuk dua orang suku rambut bersih siapa sangka setelah kedua orang itu berjalan pergi tidak terjadi apa-apa setelah dibuka ternyata mereka lupa menggali lubang karena itu pun dengan hati yang kecewa pun pulang untungnya mendapatkan hiburan dari simpanse setelah pulang memberitahu patriarknya bahwa semua pasukannya sudah tiada dia pun marah abis sudah kita ini suku rambut kotor anda akan punah dengan cepat berdiskusi dengan semuanya di malam hari patriark tua memutuskan untuk pergi sendiri dan si Erli Uzi memberikan surat ancaman ke suku rambut bersih mengatakan patriark tua mereka culik sebelum hari gelap kalau masih belum memberikan sampo patriark tua berencana akan menghancurkan dirinya sendiri ternyata suku rambut bersih sangat luar biasa hingga gelap pun masih tidak datang patriark tua itu memiliki karakter yang kuat dia selalu memegang janji apa yang dia ucapkan dan dengan begitu menghancurkan dirinya sendiri inilah kebanggaan suku kita dan mengaguminya lalu memakaikan tanda kemuliaan kepadanya mereka pun menguburnya ikan asin menyeret laut Mediterania dengan tangan kecil dan paha tidak salah orang ini adalah patriark dari suku rambut bersih Mediterania kedua suku itu sudah lama berpisah hidup bersama di Stegodon Stegodon gajah Stegodon kuda Stegodon ayam memakan cacing tanah Mediterania seorang yang tinggi dan perkasa pagi-pagi sudah mengabsen penduduknya suku ini sangat besar anak-anak juga banyak hari ini saat penghitungan tidak sengaja ketinggalan satu penduduk mengatakan hari ini dibawa pergi oleh ulat keduanya berpikir sejenak tidak apa-apa anak kita banyak satu saja tidak ada bedanya dan penduduk datang juga ingin memberikan anaknya sedikit jatah Mediterania demi orang lain langsung memberikan mereka Stegodon babi kecil penduduk itu juga mengerti peraturan dia tidak mau banyak dia menggunakan pisau memotongnya lalu hanya mengambil setengahnya memperhatikan pendidikan anak sangat awal sudah menciptakan TV di dinding pertama kali di dunia bekerja dan istirahat saatnya mematikan lampu di asrama dan waktunya tidur keesokannya Erli Uzi terpikirkan suatu trik aneh menajamkan pisau lalu pergi ke arah kerbau dan domba dengan beberapa gerakan sudah memotong bulu domba dan memakaikannya ke perempuan dan menyuruhnya memasuki wilayah suku rambut bersih ribuan peringatan setelah menemukan sampo langsung kembali ke sini jangan menyanyiakan bulu si domba itu dia yang tanpa menggunakan sepatu pun langsung buru-buru pergi di sisi lain, suku rambut bersih meniup rusah hingga menjadi bola dan membuat ini menjadi pertama kalinya lomba voli di dunia para penonton, para penonton mari kita saksikan pertandingan bola voli 35 ribu tahun yang lalu di sini adalah nyonya patriak yang mulai servis dia berpose lalu memukul tinggi bola bola itu berhasil masuk ke dalam hutan siapa sangka di saat mengambil bola itu kebetulan sekali menabrak si perempuan yang dari suku rambut kotor itu si Wei Wei dan dia langsung berpikir sepertinya dari wilayah luar wah, rambutmu sangat unik ya jadi si rambut putih setelah itu mereka berdua pun saling berkenalan membawanya pulang dan menyiapkan dia rumah apakah ini bukan lagi target perhatikan gambarnya membuat jeli sebelum pergi keluar lalu membuat gaya rambut keduanya seperti orang yang sama tetapi tidak lama kemudian kehidupan yang tenang itu terjadi kejadian pembunuhan untuk pertama kalinya dan terjadi dua pembunuhan mulutnya juga sudah dijahit Mediterania menyuruh Zilai Juan dan Jin Mao untuk memecahkan kasus di desa mendengar desa sebelah diduga melakukan kejahatan besar untuk memastikan kedua orang ini pergi ke tepi pantai dan mengambil bintang laut dan bulu babi sampai di sana orang desa itu menyuruh mereka memperlihatkan identitas melihat situasi yang tidak benar itu dia langsung kabur mereka pun mengejarnya dan melewati kawasan suku rambut kotor si bodoh terkejut kali ini mereka lupa memberikan penutup orang itu mengejar itu ke gunung dan Jin Mao akhirnya menangkapnya mereka pun menangkap orang itu pulang Mediterani memberikan penghargaan kepada kedua orang itu dengan memberikan mereka makan enak Zilai Juan pun senang dan tidak sengaja melepaskan rambut palsu Wei Wei karena ketahuan Wei Wei langsung lari kabur hati Zilai Juan pun terluka demi menghilangkan rasa sakit hatinya Mediterania dengan spesial menyediakan mereka sebuah acara siapa sangka Liu Rzi membawa perempuan datang tanpa berkatapun langsung memukul leher Mediterania ayah, kamu sudah salah pukul oh rupanya kamu ya kami suku kotor kenapa kenapa ini adalah kebanggaanku seperti kalian ya oh, sangat licin ya selesai berkata dia pun membawa anaknya pergi di sisi lain Jin Mao sedang menenangkan seseorang yang disiksa siapa sangka orang itu malah tidak menghargainya lalu pergi menghilang di dalam kabut hal ini membuatnya teringat dengan dulu dia menyetir mobil pergi dan terjadi suatu kecelakaan hari itu angin sangat kencang dan jalan naik turun karena kecepatan yang laju sehingga kehilangan kendali tidak hati-hati menabrak seekor anjing di saat semua orang kembali menyadari Jin Mao turun dari kendaraan dan memeriksa dan ternyata anjing itu telah mati melihat situasi yang tidak kondusif Jin Mao langsung menaiki mobil lagi dan pergi beberapa orang ini kabur seperti ini dan terjadi kecelakaan untuk pertama kalinya di dunia kebetulan juga kejadian ini dilihat oleh seseorang karena anjing yang mereka tabrak itu adalah anjing milik wilayah mereka sehingga dia memutuskan untuk membalas dendam demi anjingnya terpikirkan dengan hal itu kedua orang buru-buru melaporkan ke Mediterania tetapi ketika sekelompok orang bergegas mencari istri patriak orang itu mengambil sebuah tongkat bersiap-siap untuk memukulnya siapa sangka di saat ingin memukul tiba-tiba masuk ke dalam jebakan satu, dua hingga akhirnya tiga kali mereka pun berhasil mereka berhasil menangkapnya untuk berterima kasih suku rambut bersih itu muncul dan memberikan suku rambut kotor itu sampo dan Zilai Juan datang menemui Wei Wei setelah menerima persetujuan orang tuanya mereka berdua mulai jadian sudah bertahun-tahun tidak keramas banyak yang membantunya untuk keramas satunya dipanggil Siani keramas hingga warna sungai itu berubah setelah keramas rupanya rambutnya berwarna blonde Jin Mao pun terdiam kedua suku itu kembali bersama dan tanpa disengaja menemukan anak laki-lakinya keduanya pun berpelukan simpan seini juga kelihatannya puas untuk ini Bibi Jiang secara khusus melantunkan puisi suku patung pasir lebih ceria keramas membuat kekacauan suku rambut bersih kalau ada ketemu masalah itu dibicarakan baik-baik permisi